Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di tips and trick Dasilvara Titia Nah teman-teman, kali ini saya tidak berbagi resep Tapi saya akan share bagaimana caranya Saya menyimpan cabai Supaya awet untuk 2 hingga 3 bulan ke depan Atau bisa bertahan lama di dalam kulkas Nah sebenarnya mungkin sebagian besar teman-teman Tidak akan mungkin menyimpan cabai hingga 2-3 bulan ke depan Tapi apa salahnya kalau kita menyimpannya hingga benar-benar awet Untuk jangka waktu yang lama Lalu bagaimana sih caranya menyimpan cabai dalam kulkas Agar selalu segar dan tidak mudah busuk Nah caranya simpel banget Sangat simpel sekali Untuk yang pertama teman-teman tahu Kalau kita menyimpan cabai Jangan sampai cabai yang kita simpan dicuci terlebih dulu Jadi jangan dicuci Menurut saya pribadi lebih baik mencuci cabainya ketika nanti akan dipakai Nah untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyimpan cabai Tapi cabai yang saya punya adalah cabai orange, cabai merah keriting, dan cabai hijau besar Saya akan mulai dari cabai orange terlebih dulu Ini cabai yang akan saya simpan di dalam chiller atau di dalam kulkas Saya siapkan wadah untuk cabainya nanti Di dalam cabai ini saya akan taruh tisu disini Selain tisu teman-teman juga bisa pakai kertas Teman-teman biasanya kan kalau belanja-belanja dapat brosur Nah brosurnya itu kan berbentuk kertas gitu ya Itu bisa teman-teman taruh di bawah sini Kebetulan brosur yang biasa saya gunakan udah habis Jadi saya memakai tisu dapur seperti ini Nah usahakan tisunya ini kering, wadahnya juga kering Jadi semua yang kita simpan ini dalam kondisi kering Saya petik dulu tangkainya setengah dulu Nah biasanya kalau kita belanja cabai kan kita nggak bisa pilih ya teman-teman Biasanya ada yang banyak seperti ini Ada juga yang bagus dan ada yang rusak seperti ini Nah kita akan pisahkan bagian yang rusak dan bagian yang bagus Jadi yang kita simpan ini bagian yang benar-benar bagus dulu ya teman-teman Setelah dapat setengah seperti ini Saya akan masukkan satu siung bawang putih yang udah saya kupas seperti ini Ini juga nggak dicuci Jadi setelah dikupas kita bersihin biasa aja Kemudian kita masukkan ke dalam cabai yang udah kita petik tangkainya Setelah itu kita petik lagi sisanya Semuanya Setelah selesai kita petik semuanya Di bagian atas ini akan saya beri lagi untuk bawang putih satu siung lagi Kalau misalnya teman-teman mau kasih satu siung aja juga nggak masalah, nggak apa-apa Nah usahakan untuk menyimpan cabainya Jangan sampai cabainya ini ditekan Jadi kalau bisa harus benar-benar ada ruang jadi ketika digoyang ini masih bunyi keltek-keltek gitu teman-teman Kalau misalnya sampai dipenyet-penyet gitu nanti takutnya dia akan mudah lembek dan mudah rusak Jadi nggak awet lagi teman-teman Oke itu untuk cabai oresnya Kemudian kita lanjut ke cabai merah keriting serta cabai hijau besar Nah untuk menyimpan cabai merah keriting dan cabai hijau besar sama seperti yang tadi Kita akan beri alas dulu Di sini saya tetap menggunakan tisu Setelah tisunya saya pasang Saya akan masukkan cabai merah keriting dan cabai hijau besarnya Nah untuk bagian yang cabai merah keriting dan cabai hijau besar Biasanya saya nggak akan petik bagian tangkainya Saya biarin aja seperti ini Kemudian saya akan taruh satu siung bawang putih di sini Setelah itu bisa kita tutup Lalu kita simpan di dalam kulkas Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum Wr Wb